Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Gali Hijai Bermadi Kita lanjutkan cerita kita Hari ini sekitar pukul 9 atau 10 pagi Kita berangkat dari camp Tempat kita menginap Camp ini adalah milik para pelaku illegal logging Kita berangkat hari itu Tanpa bekal air Karena memang rencananya Mau lewat jalur air Setelah berjalan beberapa kilo Ternyata jalur air tidak memungkinkan Jadi saya putuskan untuk lewat jalur darat lagi Setelah beberapa jam berjalan Rasa haus mulai Melanda kita Untunglah Bang Harsen membawa sedikit air minum Dan kita bisa menyembuhkan dahaga kita Di sini banyak sekali kami menemukan Sisa-sisa Sisa penebangan Liar Lalu kami lanjutkan berjalan Dan hari itu Kami bersyukur bisa menemukan akar yang memang punya banyak air Kami minum dari akar Setelah beristirahat Setelah beristirahat Minum air akar Kami lanjutkan perjalanan Dan bertemulah kotoran gajah Tapi sudah lama Tidak bisa lagi diambil Sample DNA nya Lalu kita lanjut lagi Berjalan Dan terakhir kita bertemu dengan Camp para pelaku illegal logging lagi Kami tunggu hingga pukul 17 sore Pemilik camp ini tidak pulang Karena mungkin takut Dikira kami ini orang dari Kehutana Lalu kami beristirahat di sana Selamat pagi Semua lagi dengan kita di Hutan Oke kita berangkat lagi Bro Are you okay? Okay Kita lanjut Teman-teman bisa lihat Ini adalah illegal logging Berjalan di hutan Si Bebi Kayaknya jarang bawa berat Lecet Bunggung Biasa di atas Beban-beban yang harus dipipul Dibahu Disantarkan dibuntut Itu Disantarkan dibuntut Karena sudah tak mampu lagi Ilegal logging Ilegal logging Teman-teman bisa lihat Si Bebi Minum air akar Yang ambilnya abangnya Si Bebri Banyak banget airnya Tampung dulu Jangan lupa Ini Aduh Kotoran Gajah Tapi sudah lama Tidak bisa lagi Kita ambil sampelnya Oke hari ini Kita nge-camp disini Inilah camp Ilegal logging Ini para penebang pohon Banyak disini Ini tim kita Bukan ya Ini Tapi Itu disana Itu kayu yang udah jadi Balok-balok Besok kita lanjut Oke Tetap ikuti kita Besokan harinya Ini menurut saya adalah Perjalanan yang paling Melelahkan Karena Hari itu Baru beberapa jam berjalan Hujan deras Hujan deras Mengguyur kami Ini menyulitkan kami Untuk Menentukan arah Karena Hari hujan Saya tidak bisa Saya tidak bisa Membuka peta Karena peta Itu elektronik Berada di Ponsel saya Jadi Saya Saya hari itu Menebak-nebak saja Arah Dan Memang susah Karena hujan Kondisi dalam hutan yang gelap Dan Banyak menebas Tapi Alhamdulillah Akhirnya Kami menemukan Titik terang Kami menemukan Jalur yang pernah Dilewati manusia Dan Di jalur ini Ini seperti Titik terang Bahwa Gajah itu Bisa kami temukan Banyak sekali Kayu Yang tumbang Bekas dirobohkan Gajah Serta pohon pisang Yang Dihancurkan juga Oleh Gajah Hari itu Biarpun hujan Kami senang Sepertinya Kami akan Menemukan Gajah Biopun hujan 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 selamat pagi Rangkat, hati-hati, Bebi Rangkat, hati-hati-hati Rangkat, hati-hati Rangkat, hati-hati Hujan enak Rangkat, hati-hati Rangkat, hati-hati Rangkat, hati-hati